Budidaya ikan dengan sistem biovlog memiliki beberapa keuntungan besar dibandingkan dengan sistem konvensional Selain mengoptimalkan hasil panen hingga 4 kali lipat, budidaya secara modern ini juga menghemat biaya pakan biaya Peluang inilah yang kini digeluti oleh didik warga desa Bojong, kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Dengan memiliki 60 biovlog, dirinya bisa meraup keuntungan hingga 120 juta per bulannya Karena keuntungan bersih di setiap biovlog mencapai 2 juta rupiah Menurutnya kunci sukses budidaya ikan nila merah adalah dapat menekan biaya pakan Karena dengan sistem ini hanya memasukkan bakteri baik ke kolam untuk mengubah sisa pakan menjadi makanan ikan kembali Untuk menjaga kualitas air kolam ikan juga diberi kapur dolamit guna memberikan kebutuhan mineral pada ikan Kebutuhan mineral yang tercukupi inilah membuat daging ikan terasa lebih manis dan gurih saat dimasak Guna menjangkau pangsa pasar di Yogyakarta, Jakarta dan Jawa Barat Ikan nila merah hasil budidaya didik juga dikemas dalam bentuk olahan yakni sudah diberi bumbu Sehingga ikan tersebut bisa langsung digoreng maupun dimasak Harga per kilo untuk ikan segar dijual Rp25.000 Sedangkan dalam bentuk olahan dijual dengan harga Rp35.000 per kilogramnya Dan dipasarkan secara berskala ke sejumlah rumah makan dan pasar-pasar Agus Munasir, TVRI Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!